Halo semuanya, di video kali ini gue akan kasih rekomendasi website untuk bisa menghilangkan gabut lu ya. Misalnya lu lagi gak tau nih mau ngapain di rumah gitu ya. Nah ini gue akan kasih rekomendasi website untuk menghilangkan rasa gabut lu di rumah. Di sini gue akan kasih tau 4 website ya, oke? Langsung aja ya, tanpa basa-basi. Oke, situs yang pertama di sini adalah situs Earth 2050. Oke, jadi situs Earth 2050 ini tujuannya atau fungsinya buat lu bisa tau nih kayak masa depan suatu negara atau suatu kota ini seperti apa. Misalnya di tahun 2050 atau 2040, masa depan ini seperti apa sih misalnya kota apa gitu ya. Ya kayak gini contohnya ya, di sini banyak disediakan kota-kotanya ya kayak Beijing gitu ya. Mumbai, India ya, dan lain-lain. Misalnya di sini gue mau lihat kota Shanghai ya, tinggal lu kliknya nanti. Nah nanti kalau udah lu langsung masuk ke sini nih. Lu langsung bisa dikasih lihat nih gambaran atau virtual prediksi masa depan kota Shanghai ini ya. Seperti apa di tahun 2040. Misalnya di sini kayak ada virtual city nih. Bionic, Bionic Hand ya. Smart Lens, Robocop ya. Banyak di sini ya, kelihatan emang udah canggih banget sih tahun 2040 di sini ya. Kayak mobil-mobil terbang juga ada sih, mobilnya juga udah kelihatan canggih ya. Kota Beijing misalnya di sini. Menarik-menarik ya, bisa lu coba nanti sendiri. Nah misalnya di sini gue mau coba yang kota Singapur misalnya. Sorry, negara Singapur. Nah ini adalah gambaran negara Singapur di tahun 2040. Ya emang sih udah kelihatan canggih juga ya. Kayak udah ada mobil terbang juga di sini. Robot-robot ya, robot cleaners. Robot TV ya, drone. A floating house ya, jadi kayak rumah melayang atau iya kayaknya. Dan masih banyak lagi sih. Di sini emang bisa ngilangin gabut lu sih. Lu biar tau juga nih, kayak gimana sih prediksi masa depan ya. Nah di sini juga ada prediksi kayak Jakarta misalnya. Nanti lu bisa lihat sendiri prediksi kayak gimana ya. Gue yakin ini sih salah satu situs yang keren sih untuk menghilangkan gabut lu ya. Oke, situs yang kedua di sini adalah situs Numbeo. Fungsi situs ini, jadi lu kayak bisa tau nih perbandingan harga-harga ya dari suatu, satu negara ke negara lain atau satu kota ke kota lain gitu. Oke, langsung aja misalnya ya. Di sini misalnya gue mau coba kota Jakarta misalnya. Ya, nanti lu mau compare Jakarta sama kota apa? Misalnya kota Bandung ya. Nah kalau udah, langsung muncul nih. Kayak perbandingan harga-harga komoditas ya. Kayak kebutuhan pokok dari kota Jakarta sama Bandung itu seberapa beda sih ibatnya. Atau seberapa murah dan mahalnya ya. Misalnya di sini kayak restoran nih. McD misalnya perbandingan harganya di Bandung 50 ribu. Di Jakarta 56 ribu gitu. Dan lain-lain banyak ya di sini ya. Kayak market, transportasi ya. Transportasi kayak... Taksi misalnya tarifnya berapa di Bandung sama Jakarta misalnya. Oke, banyak di sini ya. Kayak tempat fitness di Bandung ini misalnya harga 378 ribu. Di Jakarta 449 ribu misalnya. Tempat fitness lebih mahal lah ya Jakarta pasti kayaknya. Dan di sini kayak clothing and shoes ya. Ibatnya kayak pakaian sama spatula gitu. Perbandingannya dari Jakarta tuh kayak seberapa sih misalnya kayak celana jeans nih. Satu celana jeans ini berapa sih di Bandung misalnya. Rata-rata lah ya kebanyakan. Bandung sama Jakarta. Misalnya Jakarta 650 ribu. Di Bandung 543 ribu. Kayak di sini lihat apartemen. Lu nyewa apartemen buat satu kamar, tiga kamar tuh di kota tuh berapa sih kota Bandung sama Jakarta misalnya. Perbandingannya. Bisa lihat banyak ya di sini macem-macem ya. Nah nanti lu di sini juga bisa lihat kayak ini. Quality of life misalnya. Health care ya. Kayak quality of life indexnya dari berbagai negara atau kota. Tingkat kriminalnya ya. Crime indexnya misalnya. Banyak di sini fitur-fiturnya ya. Atau cost living ya. Cost of livingnya ya. Seberapa beda perbandingannya gitu misalnya. Property, harga property ya. Banyak di sini fitur. Bisa lu coba sendiri. Gua yakin gak bakal bosan sih lu lihat di sini. Ya kalau lu mau tambah pengetahuan lah ya. Sekedar-sekedar aja ya. Ya dan situs ketiga di sini ada situs The Deep Sea. Oke. The Deep Sea ini jadi. Maksudnya lu bisa tahu nih. Lu akan dikasih tahu nih. Kedalaman laut itu ada apa aja sih. Ada ikan apa aja misalnya. Ada makhluk masih kayak ada hewan apa aja misalnya. Di dalam, di kedalaman laut. Jadi kayak di kedalaman laut misalnya. Yang dari paling permukaan nih. Sampai paling dalam. Akan dikasih tahu. Ada apa aja nanti di sana gitu. Nah karena ada hewan apa aja misalnya. Ya misalnya disini kayak ada di 30 meter lah ya. Kedalaman 30 meter. Misalnya ada polar deer. Dan lain-lain gitu. Bisa sampai seterusnya banyak di sini. Nah kayak di sini misalnya nih. Kayak di kedalaman 654 meter. Disini ada Japanese Spider Crab. Kalau mungkin lu suka-suka tentang pengetahuan tentang laut ya. Disini situsnya cocok sih buat lu. Nah misalnya nanti sampai ke ini. Ke the midnight zone. Ibaratnya kayak udah gak ada cahaya matahari. Yang bisa mencapai di kedalaman ini gitu misalnya. Terada binatang apa aja. Misalnya kayak ada angler fish ya. Di kedalaman 1000 meteran nih. Nanti lu bisa coba sendiri aja ya. Ya dan situs terakhir disini ada situs A Soft Murmur. Jadi maksudnya situs ini. Misalnya lu lagi gabut nih di rumah. Atau lu kayak pengen apa ya. Misalnya mau merasakan atau mendengar sensasi alam gitu ya. Suara-suara sensasi alam. Nah situs ini cocok buat lu nih. Kayak misalnya disini ada suara rain ya. Suara hujan, thunder ya. Waves, fire, dan lain-lain ya. Nanti tinggal lu klik play aja disini. Tinggal lu kencengin misalnya disini rain-nya ya. Suara hujan, lu gedein. Suara thunder. Waves ya. Wind. Suara angin. Dan lain-lain. Bisa lu atur-atur sendiri nanti disini. Dengan ketingkatan besar atau kecil suaranya ya. Misalnya lu mau lebih dominan suara hujannya, lu gedein. Itu aja ya. Ini kayak suara-suara burung ya. Dan yang menarik disini juga ada suara ini. Kayak cafe ya. Nanti coba lu play. Jadi disini lu kayak bisa merasakan di suatu cafe gitu. Suara-suara kebisingan di cafe kayak gimana gitu. Ya ini cocok sih buat lu yang lagi mungkin kayak pengen relax ya. Atau ya sedikit relax ini kayak sih. Mau mendengari suara sensasi alam disini cocok. A soft murmur ya situsnya. Oke. Jadi ini ya. Empat situs untuk menghilangkan kegabutan lu. Nanti gue saranin coba aja sih. Ya mungkin mudah-mudahan juga berguna sih untuk menghilangkan kegabutan lu ya. Oke jadi sampai sini dulu ya videonya ya. Terima kasih. Terima kasih.